Pemirsa lima pelaku pembunuhan Nur Hikmah yang ditemukan terbungkus di dalam karung di Tegal, Jawa Tengah. Kami sepagi dihadirkan polisi. Polisi mengungkap terdapat tiga motif para pelaku untuk membunuh korban, yakni karena asmara, cemburu, dan sakit hati. Polisi menangkap dan memeriksa lima pelaku pembunuhan. Kelima pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu AMSA dan MS, serta dua tersangka lain yang masih di bawah umur, yaitu NL 17 tahun dan AI 15 tahun. Kapolres Tegal, AKBP Dwi Agus Prianto mengatakan korban meninggalkan rumah bersama para pelaku ke sebuah tempat wisata pada 26 April lalu. Mereka melakukan pesta miras di tempat itu. Karena takut dilihat warga, mereka pun pindah ke sebuah rumah kosong. Di tempat inilah, korban dicekik oleh tersangka hingga tewas dibantu empat terkanya. Pada awalnya adalah motif asmara. Karena pelaku cemburu dengan korban, korban dekat juga dengan teman-teman cowok yang lain. Ada juga satu pelaku yang motifnya adalah marah dengan korban, karena korban dekat dengan pacarnya pelaku. Ini awalnya adalah motif asmara. Dan yang ketiga, ini mungkin nanti rekan-rekan perkembangan penyidikan akan saya sampaikan. Ada dugaan juga bahwa perilaku dari korban ini menentukan motif yang ketiga, yaitu marah dengan korban karena ucapan ataupun perilaku korban terhadap para tersangka ini. Akibat perbuatannya, kelima pelaku dicerat pasal berlapis, yakni pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ayus melaporkan.